Halo, selamat pagi teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi Microsoft Excel, yaitu tentang rumus IF dikombinasikan dengan fungsi VLOOKUP. Pada video sebelumnya, sudah saya bahas mengenai fungsi IF saja dan fungsi VLOOKUP saja yang dipisah ya. Pada video kali ini, saya akan mengkombinasikan kedua rumus tersebut dalam satu rumus. Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial yang saya berikan ini. Apabila nanti, setelah menonton video tutorial yang saya berikan, teman-teman memperoleh manfaat atau ilmu baru, jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Bagi teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, bisa sambil ikuti dan mempraktekan tutorial yang saya lakukan ini ya. Oke, saya buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Silakan teman-teman juga buka, mau versi berapapun boleh ya. Nanti untuk kerumusnya sama saja. Oke, sebagai contoh, saya buat contoh datanya terlebih dahulu ya. Misalnya, disini judulnya Hanin Baby Shop ya. Oke, ini ceritanya data untuk toko perlengkapan bayi, seperti itu ya. Disini tabennya terdiri dari nomor, kemudian ada nama pembeli, gitu ya. Kemudian disini ada nama barang, kemudian disini ada ukuran, kemudian ada jumlah barang, kemudian ada harga, kemudian ada total harga. Oke, saya harapkan terlebih dahulu, nomor segini ada, kemudian ada nama pembeli, dilebarin terlebih dahulu, nama barang dilebarin, ukuran top segini, jumlah barang segini, harga lebarin, total harga lebarin. Kemudian, kemudian nomornya misalnya saya buat 10 ya, nomor 1, 2 sampai dengan 10. Oke, kemudian untuk pembelinya misalnya ada Erwin Bagus, kemudian ada Sayukul Arifin, kemudian ada Pak Bani, kemudian ada Afrika, kemudian ada Arifin, kemudian ada Nur Rahman, kemudian nama barangnya. Nah, misalnya ada Aos, kemudian selana pendek, kemudian ada caket, selana panjang ya. Oke, untuk ukurannya ada misalnya ini Aos, Erwin S gitu ya, kemudian selananya M, kemudian ini ada L, ada S, X, L. Kemudian untuk jumlah barangnya, misalnya disini ada 3, ada 5, ada 6, ada 8, 10, 3, 3, 4 ya. Oke, biar rapi saya kasih bodoh terlebih dahulu ya. Seperti ini, ini saya tengahin dulu untuk judul kolomnya, kemudian yang ini jumlah barang, di tengahinnya jumlah ya. Jumlah barang, kemudian ini ukuran, di tengahin juga seperti ini ya. Lalu, untuk judulnya ini saya tengahin ya, saya tengahin Mad and Center, kemudian akan disuruh mengisi kolom harga ya, dan total harga. Untuk harganya ini nanti diisi menggunakan tabel bantu ya, dan kombinasi fungsi if. Oke, tabel bantunya saya buat dulu, misalnya saya buat di samping sini saja. Nah, ini ada kaos gitu ya, kaos, kemudian ada jaket, kemudian ada celana pendek, Kemudian ada celana pendek, kemudian disini ada ukurannya, ada S, M, L, XL gitu ya. Kemudian untuk harganya, misalnya kaos yang S harganya 20 ribu, yang M, 22 ribu, yang L, 25 ribu. Kemudian yang XL ada 27 ribu, kemudian ada 50 ribu, kemudian 55 ribu. Oke, biar lebih rapi, ini saya lebarin yang ini ya, kemudian saya kasih border, ke menu home yang Olin ya. Oke, sekarang tinggal ngisi kolom harga menggunakan tabel bantu ini ya. Nah, ini kan tabel bantunya ini sebenarnya bisa look up, bisa fill look up, tapi akan saya praktekkan menggunakan fungsi yang fill look up. Maka, untuk mendapatkan harga, kita melihatnya dari ukuran dan dari nama barangnya ya. Karena saya menggunakan fungsi yang fill look up, berarti saya menentukannya berdasarkan nama barang. Maka disini rumusnya sama dengan fill look up ya, fill look up disini ke bawah ya. fill look up, karena berdasarkan ini, nama barang, berarti klik di nama barang disini ya. Seperti itu ya, karena yang ke bawah kan ini nama barangnya, berarti klik di nama barangnya. Kemudian di di koma, tabel arrive, blok tabel bantunya, blok dari sini sampai sini ya. Ini ya, di blok semuanya, atau nge-bloknya seperti ini juga boleh ya, sama saja ya. Misalnya saya blok semuanya aja sekalian seperti ini, setelah di blok, jangan lupa tekan tombol F4. Untuk mengunci ya, kemudian di di koma, call index 6, kolom nomor berapa, disini kan kolomnya ada 4 nih. Nah, tergantung dari ukuran ya, berhubung ada yang S, M, L ini harganya beda-beda, maka menggunakan fungsi IF disini, disini IF, kurung buka, jika ukuran, klik di ukuran disini ya, sama dengan S, ya, klik 2, titik koma, maka S yang keberapa di tabel bantunya ini, S adalah urutan yang nomor 2. Ini kan pertama nama barangnya nih, yang kedua ini ukuran S ya, tulis 2. Kemudian, titik koma, IF lagi, IF, kurung buka, jika ukuran, nah, disini lagi ya, sama dengan M, nah tinggal M ya, titik 2, titik koma, M itu urutan yang ke 3. Kemudian, titik koma, IF lagi, jika lagi, ukuran lagi ya, nah, ukuran, M sudah, sekarang tinggal yang L, sama dengan L, titik 2, maka, yang nomor 4 ya, kemudian, titik koma, nah, tinggal yang XL ya, XL kan yang terakhir, tidak perlu IF lagi, tapi langsung hasilnya, XL itu yang nomor 5. Kemudian, titik koma, nah, sorry, setelah itu tinggal, tutup kurung dulu ya, tutup kurung ini untuk IF-nya, ya, berhubung disini ada 3 IF, disini kurung tutupnya 3 dulu ya, kemudian, muncul petunjuk lagi yang fungsi fill cup ini, titik koma, kasih 0 di belakangnya, lalu tutup kurung, enter, buat itu ya, oke, ini begini rumusnya ya, fill cup, kenapa fill cup, karena mencari barangnya, melihat barangnya, itu kan berdasarkan nama barangnya, makanya fill cup ini ada jaket, selana, ini kan ke bawah ya, taos, jaket, selana pendek, ini kan ke bawah urutannya, makanya gunakan fill cup, kemudian C5, kenapa C5, karena yang menentukan fill cup kan nama barangnya, maka klik nama barangnya, kemudian, titik koma, blok tabel, biasa seperti ini ya, blok semuanya, kemudian, titik koma, dan ini kan tinggal kolom indeks, berhubung kolom indeksnya ini ada 4, ya, karena berdasarkan ukuran ya, disini dikasih IF, ya, IF ukuran, klik di ukuran, sama dengan S, ya, jika ukurannya S, maka indeks yang ke 2, terus IF lagi, jika ukurannya M, maka yang nomor 3, IF lagi, jika ukurannya L, maka yang nomor 4, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, yang L, kemudian, tinggal yang XL, XL kan yang terakhir nih, tinggal titik koma, langsung ke urutan nomor 5, ya, lalu, disini, kurung tutupnya 3, kenapa? karena ini IFnya ada 3, 1, 2, 3, ini ya, kemudian titik koma, 0, 0 ini, pasangan dari fill cup ini, kan belakang pasti 0 ya, lalu kurung tutup, kurung tutup ini adalah kurung tutup miliknya dari fill cup, setelah itu di enter, ini ya, kemudian, kalau sudah ketemu, ditarik ke bawah, seperti ini, nah, ini kan sesuai nih, kaos yang ukuran S, harganya Rp 20.000, karena pendek yang ukuran M, harganya Rp 28.000, pas ya, sesuai dengan kondisi di tabel disini, begitu seterusnya, ini pas semua ya, sekarang, total harga, total harga itu diperoleh dari jumlah jual dikali dengan, eh, jumlah barang dikali dengan harga, maka disini, klik jumlah barang dikali, bintang ya, dengan harga, kalau sudah, di enter, tinggal tarik ke bawah ya, seperti itu ya, oke, silahkan teman-teman praktekkan rumus kombinasi if dengan fill cup ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, jika ada yang kurang jelas dengan tutorial yang saya berikan, silahkan teman-teman langsung tanyakan aja di kolom komentar ya, Atau misalnya teman-teman punya ide untuk tutorial, silahkan teman-teman juga klik di kolom komentar, nanti saya akan buatkan untuk tutorialnya, demikian, semoga bisa bermanfaat, sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya, terima kasih.